Maka perempuan-perempuan yang mereka adalah mereka yang taat kepada Allah Dan menjadikan ikat suaminya Tidak ada Lalu telah menjadikan mereka Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musyus Tandaklah kamu berdinasat kepada mereka Tinggal dalam mereka yang terlihat Tidur atau kisah anjang Dan kalau perlu, pukulan mereka Tetapi jika mereka menaatinu Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk perusahaannya Lalu Allah yang maha tinggi Eh, Allah yang maha tinggi itu tinggi badannya Atau tinggi kemuliaannya Bukan tinggi badannya Boleh Allah disebut tinggi badannya Tidak boleh Orang yang menyebut tinggi badan Allah itu Aliran mujaz Allah itu dianggapnya punya tubuh Tidak boleh Yang punya tubuh itu hanya makhluk Sedangkan Allah tidak memerlukan jasad Namanya disebut dengan khulik Tafakalru fi khulik Tafakalru fi khulik Atau fi khulik Atau fi khulik Fahul 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 fi khulik Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah Jangan dipikirkan jasad Allah Atau sampai cipta jangan dipikirkan Fahul fi khulik Maka kamu akan binasa Jadi kalau kita pikirkan juga Tentang bagaimana Hakikat Allah Otak kita akan puyeng Dan bisa sakit otak Bisa gila Kalau gitu Zat Allah jangan dipikirkan Hakikat Allah jangan dipikirkan Pikirkanlah yang pertama Apa yang diciptakan oleh Allah Pikirkanlah tentang sifat-sifat Allah Sifatnya ada yang wajib Ada yang must Mustahil Apa yang mustahil bagi Allah Mustahil Allah itu menjadi manusia Kenapa Allah mustahil menjadi manusia Karena manusia itu lemah Mustahil Allah menjadi lemah Mustahil dia Kalau begitu lemah dia Itu tidak lagi menjadi Tuhan Nah Tapi ada ajaran dari barat Oh ya Ajaran dari barat Nasrani Apa katanya Tuhan itu bisa menjadi apa saja Karena dia berkuasa Bisa dia menjadi manusia Bisa dia menjadi kucing Lalu ditanya orang Jadi apa saja bisa Bisa Tuhan menjadi setan Nah baru terdiam dia Katanya berkuasa Bisa jadi apa saja Bisa Tuhan menjadi iblis Nah padahal bertentangan dengan iblis Baru dia terdiam Oh iya Kalau begitu dibatasi Allah itu tidak boleh menjadi iblis Karena jahat Tidak boleh menjadi manusia Karena lemah Tidak boleh menjadi makhluk apapun Dia hanya menjadi khalih Sang benci Bisa dipahami? Ngerti? Nah buat kembali Gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah ini bisa kita senang sendiri Namanya antistruk Dan antipikun Sampai tua Insya Allah tidak pikun Karena syarat-syarat yang kita ini Ada di kepala semuanya Bagian tengah berarti perut kita Bagian atas arah ke kepala Bagian bawah perut Jadi ini kita Kita lihat Kalau di kaki tadi Ada kaki sebelah Kiri Nah itu Saya tusuk dengan jari Dengan pena Atau dengan sepidol Ada bahagian-bahagian Di jari Ini juga Ini merupakan perut Bagian di atas kepala Di tengahnya perut Di bawahnya bagian tinggal Jadi Kaki kita Lompak tangan kita Adalah cermin dari Tubuh kita Begitulah Ciptaan Allah Begitu indah Kalau sini ada lima jari Pancah indera juga Lima Jadi Ini terjari-jari kita Tersambung ke Pancah indera kita Jari-jari juga Begitu Nah syarat-syarat Lanjut ya Kembali kita Kepada pelajaran kita Perang Tadi itu Dijawab dengan Tiga tadi Untuk supaya Jangan terjadi perang Dijawab dengan Iman Islam Dan Iqsa Bagaimana orang yang beriman itu Orang yang beriman itu Selalu Tentram diwanya Orang-orang yang tidak beriman Dia akan masuk neraka Ya Kalau tidak salah Itu surat tiga ayat Salatu dua belas Innal-ladhina kafaru Bi ayatina Saufanuslihim Nara Kullamadun dijad Juluduhum Baddelnahum Juludan Gairaha Liadukul Azab Nah Iman Islam Dan Pada suatu kali Datanglah seorang laki-laki Yang paling ganteng Di hadapan Rasulullah Jenggotnya Tidak panjang Tapi rapi Hitam Sehitam-hitamnya Malis matanya tebal Hitam Sehitam-hitamnya Lalu dia memakai yang putih Putih Seputih-putihnya Jadi Sangat kontra Atrap pakaiannya Sangat putih Dengan jenggotnya Serta jambangnya Sangat hitam Datang dekat Rasulullah Duduk Dengan meletakkan Tangannya Di paha Rasulullah Kayaknya Kayak orang sangat akrab Sekali Padahal Lalu bertemu Sekali Nah Lalu katanya Ya Muhammad Didongakannya Mukanya Sekit ke wajah Ya Muhammad Ya Maliman Iman Nabi Muhammad Menjawab Amantubillahi Para sahabat Para sahabat Dia yang bertanya Dia yang bertanya Dia yang bertanya Benar Tercegak Siapa orang nih Terpesona Nengok gantengnya Terpesona Nengok akrabnya Begitu Nabi Muhammad Tenang tenang-tenang Tenang-tenang saja Karena Nabi Muhammad Memang sudah kenal Dengan orang yang datang itu Para sahabat Tidak ada yang kenal Disurun Sebutnya dia datang Tidak ada jejaknya datang Nanti dia pergi Tidak nampak jejaknya Siapa ini Jadi Didongarkannya Lagi kepalanya Kepada wajah Rasulullah Ya Muhammad Mal Islam Islam itu apa yang Jawablah Nabi Muhammad Al-Islamu Antashada Al-Allah Ida Masihullah Al-Allah 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 Ya Ya Ah mantap Sudah hafal ya Jadi Ah il-rumpanya Itulah rukun Islam Jadi apa kata Lagi-lagi tadi Saudak Betul Yang ketiga katanya Mal Ihsan Ihsan itu apa ya Muhammad Dijawab oleh Nabi Muhammad Apa jawabnya Nah Itu dia Sudah dijawab Saudak Engkau benar Langsung dia pergi Ketika dia pergi Jejak Yang dia Dia Nampak bekas Ketika dia datang Juga tidak Para sahabat datang Menghubungi Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Siapa itu ya Rasulullah Orangnya Ganteng Pakaiannya putih Bersih Jejaknya Nggak nampak Siapa Itulah Itulah Jibril Akhirnya Tidak 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 Janganlah terlalu erosi Yang sebetulnya itu adalah Perbedaan warna Jadi kita pilih itu Hanya beda warna Padahal dia sahadatnya sama Solatnya sama Al-Qurannya Sama, hanya beda variasi warna Saja, tapi kok bisa Orang perang, jadilah pilihan jurudar Jangan menyelola kemana-mana Jangan dibelah situ, jangan dibelah sini Tapi mana sehat yang dikiri Juga pemimpin yang kanan Itulah orang yang terjadi Nah nanti nampak di kampung Orang yasinan Ada yang kelompok Orang yasinan Ada tertinggal satu Surat yasin Ini bidang kali ini Selesai ini, dikencinya Surat yasin, terekam Ada yang terjadi Saking bencinya Kepada orang yasin yang kelompok Terintah itu Dikencinginya Ya, terekam pula Tuhan ini nampak ke polisi Masuk penjara dia Walaupun hanya beberapa minggu Tidak boleh Karena dia terlalu menyelola Menyebelah Tidak tahu di tohid yang mujah simah itu Sebaliknya juga begitu Yang orang yang Apa tadi itu As'ariyah itu Jangan pulaklah Terlalu merendahkan Yang mujah simah tadi Memang begitulah Faham yang dia rasakan Jadi kita ini Mana? Wah Ilal himan Himan Nah Ilal himan Nah, jadi Sudah berapa menit nih? Ada menitnya itu? 12 menit Sudah berapa menit ya Wah Wah Wah